Sari kata oleh SDI Media Kerja freelance Melissa Gilbert adalah salah satu yang memiliki kebiasaan harus sarapan dulu sebelum berolahraga. Menurutnya sarapan dulu penting agar ia bisa melakukan olahraga atau aktivitas fisik dengan prima. Nah kalau aku sendiri sih sebenarnya tergantung ya jenis olahraganya apa dulu. Kalau misalnya di hari itu aku olahraganya lumayan berat, terus waktunya juga lumayan lama, butuh energi banyak. Wah itu wajib banget sih harus makan karena makanan itu sebenarnya adalah energi kita. Istilahnya mungkin kalau mobil ya, itu tuh bensinnya. Lain halnya dengan Ahri. Lelaki yang gemar mengikuti olahraga lari jarak menengah hingga jarak jauh ini punya kebiasaan tidak sarapan dulu sebelum berolahraga. Menurutnya bila ia makan terlebih dulu, kemudian berolahraga, perutnya terasa tidak enak dan badan menjadi agak berat untuk bergerak. Kalau saya lebih cukup untuk sekedar minum teh doang mas, kalau untuk sarapan segala macam biasanya saya after lari, biasanya seperti itu. Jadi setelah lari nanti baru sarapan. Karena soalnya kalau misalnya saya pribadi kalau misalnya makan dulu, itu keberatan mas malah ngantuk jadinya. Jadi mempengaruhi kualitas lari kita. Dokter spesialis Gizi Klinik dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ida Gunawan mengatakan, sebelum melakukan aktivitas apapun termasuk olahraga, dianjurkan sarapan terlebih dahulu. Menurut Ida, masih banyak yang beranggapan bahwa sarapan harus makan yang berat dan kebanyakan zat lemaknya. Padahal idealnya, sarapan yang dianjurkan sebelum berolahraga adalah dalam porsi kecil tapi mengandung kalori atau zat karbohidrat. Jadi kita selalu mulai dari yang kecil saja, tapi paling tidak harus diisi dahulu sebelum kita melakukan olahraga. Dan yang paling baik sebelum melakukan olahraga, memang kalau ingin makan, kita dianjurkan untuk makan yang karbohidratnya harus ada di situ dan cukup banyak. Ida menambahkan, karbohidrat penting dikonsumsi, karena berfungsi sebagai sumber tenaga untuk diolah atau dibakar pada waktu berolahraga. Bila seseorang berolahraga tanpa mengganjal perut terlebih dahulu, dikhawatirkan olahraganya tidak maksimal. Bahkan terancam bisa terjadi hipoklikemia atau penurunan kadar gula darah secara tiba-tiba. Agar olahraga mencapai hasil yang diinginkan, Ida Gunawan memberikan tips sederhana. Mulailah sarapan dalam porsi kecil, tapi harus ada kalorinya. Bisa dimulai dengan satu buah pisang, dua hingga tiga keping biskuit atau sepotong roti dengan mentega dan selai. Bisa juga dengan mengonsumsi sereal dan susu. Bagi mereka yang terbiasa sarapan sebelum berolahraga, juga sebaiknya makan satu atau dua jam sebelum berolahraga, untuk mencegah mual atau rasa tidak enak pada perut. Arman Helmi, Muhammad Iqbal, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih.